Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Gimana kabarnya teman-teman? Semoga ada alam keadaan sehat Kembali lagi di channel Firman Fatul Hari ini kita akan belajar SQL kembali Materi mengelompokkan data Dan hari ini kita akan mencoba belajar menggunakan Group by Di sini kita akan menggrup atau mengelompokkan baris-baris Dengan jumlah tertentu misalnya Kita ingin menjumlahkan Harga Tapi dengan tanggal tertentu misalnya Kalau tanggal 10 itu Berapa total harganya Tanggal 11 berapa, tanggal 12 berapa Dan itu memudahkan kita dalam Sortir data Caranya adalah Teman-teman tinggal tambahkan saja Penelisinya group by Dan kolom apa yang mau digrupkan Contohnya seperti ini Misalnya kita select some price Jadi kita akan pilih Kolomnya adalah jumlah harga Pakai sum Dari tabel purchase Atau database purchase Group by purchase Nah ini kita akan Kelompokkan berdasarkan Tanggalnya Ya teman-teman Oke Nah Di sini Kalau misalnya Kita ingin menampilkan tanggal juga Di sini kita pakai koma teman-teman ya Pakai sum price Koma purchase add Nah Kalau dia tidak pakai sum Maka dia hanya menjadi data biasa Dia tidak dijumlahkan Kan yang kita inginkan adalah dijumlahkan Terus dia dikelompokkan Oke teman-teman Oke kita akan coba ya Di sini Yang diharapkan seperti ini Pertanggal Nah berarti Tadi bagaimana caranya Select Yang kita Minta Atau yang kita inginkan adalah Price Teman-teman ya Berarti dijumlahkan Pricenya Oke seperti ini Terus Ininya Kolomnya adalah Purchase add Seperti ini From purchase Terus kita Group berdasarkan apa Groupnya Nah Group berdasarkan Purchase add ya Ketik koma Jangan lupa Untuk membuktikan apakah program ini Benar atau tidak Kita klik play Ya teman-teman Kita lihat apakah Oke berjalan ya Dengan benar Datanya Sesuai Sama dengan Jawaban benarnya Oke Exercise 2 Di sini Yang diminta adalah Jumlah baris Kalau jumlah baris Masih ingat ya Kita menggunakan count Ya Berarti di sini Tinggal kita tulis aja Count Oke Untuk mendapatkan jumlah Dibas dari pilihan Dan Pilih juga Kolom purchase add Oke Di sini kita pakai count Teman-teman Price Terus Di sininya Kita pakai purchase add Masih Terus di sini Group buy Berdasarkan Oke Berdasarkan Purchase add ya Kita coba dulu Ini yang diharapkan Teman-teman Count Price Kita klik play dulu Oke Sesuai ya Jadi ini sudah didata Sesuai dengan Jumlah Ini jumlah harga Ini jumlah baris Teman-teman Oke Kalau udah Sama Kita klik kirim Oke berhasil Teman-teman Selanjutnya adalah Kita akan Mengelompokkan baris Dengan Beberapa kolom Ya Dengan banyak kolom Misalnya Kolomnya Tidak hanya Tanggal saja Tapi dengan Nama tertentu Tinggal Tanggal 10 Itu ada Tiga Karena ada Beardy Ada Ninjaken Ada Guru Domba Gitu ya Nah Jadi ini bisa Beberapa kolom Teman-teman Jadi bisa tanggal 10 Si Beardy Tanggal 10 Yang Ninjaken Berapa Totalnya Ya Jadi ini bisa Digunakan Untuk beberapa kolom Nah Caranya tinggal Kita pakai Koma aja Gampang banget ya Cuma ditambahkan aja Misalnya Kalau yang pertama Cuma purchase add aja Nah Kita tambahkan Karakter name Maka yang group by juga Tambahkan aja Karakter name Di sebelah Bawahnya Oke Sama aja Oke Nanti akan jadi Seperti ini Bentuknya Tanggal dan Pernama Jadi lebih detail lagi Kalau tadi hanya Pertanggal saja Sekarang bisa Dibuat Pernama Teman-teman Oke Nanti bisa Kalau sumprice Seperti ini Kalau count Kalau jumlah baris Seperti ini Teman-teman Oke Kita akan coba Disini Select Berarti Seperti biasa Ada sumnya Sumprice Ya Kalau yang selek ini Kolom yang kita pilih Teman-teman ya Jadi ada purchase add Ada juga Karakter name Sekarang diminta Seperti ini Yang benarnya Seperti ini ya Ada purchase Dan karakter name Terus group by Berdasarkan apa aja Berdasarkan sama tadi Berarti Berdasarkan purchase add Di kelompokannya Berdan Karakter name Ketik komannya Sudah ada di bawah Berarti gak usah Kita klik play dulu Apakah berasa atau enggak Oke Sudah berhasil ya Disini ada Beardy Tanggal 10 30 Guru domba Tanggal 10 Dapat 10 Dia menghabiskan 10 jumlahnya Oke Ini data-datanya Teman-teman Sudah sama Sekarang exercise 2 Kalau exercise 2 ini Kita pakai count Teman-teman ya Yang diharapkan adalah Seperti ini Conti countnya Menjumlahkan seluruh baris Conti count bintang Teman-teman Ya Oke Seperti ini Tricknya adalah Teman-teman Kelihat aja disini Yang diharapkan apa Tinggal kita ikutin aja Sebenarnya Jadi purchase add Koma dulu ya Purchase add Koma lagi Oke Kalau lupa Teman-teman Kita klik aja Sebenarnya disini Ya Oke Disini Kita klik Purchase add Group by-nya Oh sorry Ini ketinggalan satu lagi Character name Oke Disininya Berarti group by-nya Berdasarkan Purchase add Dan Character name Oke Ini kurang C Kita lihat dulu Apakah berhasil Atau tidak Oke Character name Oke Kurang H-nya Ini Character Oke Kita klik play dulu Oke Sudah sama kayaknya Teman-teman ya Oke Kita klik kirim dulu Baik Itu aja Teman-teman Cara Untuk Mengelompokkan data Berdasarkan Group ya Atau kolom Teman-teman Oke Itu aja dulu Untuk video kali ini Jangan lupa Di subscribe Like share Comment video ini Saya firman Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh